Depemirsa Wali Kota Jambi, Sarifasa, Senin pagi menjadi Inspektur Upacara Apel Disiplin ASN Pasca Libur Lebaran Idul Fitri. Pada sambutannya, Fasa memberikan enam arahan kepada seluruh ASN lingkup pemerintah Kota Jambi. Apel Disiplin ASN Pasca Libur Lebaran Idul Fitri, 1440 Hijriah, digelar di lapangan Balai Kota Jambi tepat pada pukul setengah delapan pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Wali Kota Jambi, Sarifasa. Hadir pada apel tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana, Sekda Budidaya, Asisten 1 hingga 3, para Kepala OPD dan seluruh ASN di ruang lingkup pemerintah Kota Jambi. Pada apel tersebut, Wali Kota Sarifasa memberikan enam arahan kepada seluruh ASN. Enam arahan tersebut yakni pertama, Senin 10 Juni sudah aktif bekerja seperti biasa. Jika ada yang memperpanjang Libur dan Alfa tanpa keterangan, akan diberikan saksi hingga memotong 10% gaji TPP. Kedua, para OPD tidak diperbolehkan menggelar halal-bihalal dalam waktu kerja. Ketiga, mengingat sudah pertengahan tahun 2019, para OPD harus mempercepat penyelesaian program yang sudah disusun. Keempat, kepada Satpol PP dan instasi terkait untuk tetap melanjutkan penertiban dan membongkar lapak dan tenda yang masih di pinggir jalan, sisa pasar beduk bulan Ramadan. Kelima, meminta para OPD terus berinovasi dan menguatkan komitmen rencana kerja. Dan keenam, mengingatkan para ASN untuk menjaga kebukaran dan kesehatan pasca lebaran. Pada kesempatan ini, Wali Kota Sarifasa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan menyampaikan arahan bahwa Hari Raya sebagai pemacu diri untuk meningkatkan integritas dan loyalitas pengabdian masyarakat serta sebagai upaya mempertebal rasa kebersamaan antarsesama. Sampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1440 Hijriah, Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya hakikat hari kemenangan tersebut dapat menjadi pemacu diri agar kita senantiasa berupaya meningkatkan integritas, loyalitas, dan pengabdian kita selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Selain itu juga kiranya, Allah SWT senantiasa mempertebal rasa kebersamaan di antara sesama kita, ASN, di lingkungan Pemerintah Kota Jambi ini. Itarizki, JackTV melaporkan.